Guys, welcome back to my channel, kembali dengan aku Oci Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar aku semangat bikin kontennya, karena aku sangat jarang sekali bikin konten Oke, disini aku akan melanjutkan pembahasan tentang mulia berkedok cinta Nah, disini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan di kolom komentar Nah, salah satunya ini ya, apa yang harus dilakukan kalau sudah diancam dilaporkan ke polisi Karena paketnya di retur Nah, kalian disini gak usah khawatir ya, itu cuma ancaman mereka doang gitu Mereka gak akan berani gitu, untuk melaporkan kita ke polisi, silahkan aja laporkan gitu ya Atau mereka juga penipu guys, jadi gak usah khawatir, yaudah kalian tinggal bilang aja gitu Yaudah, silahkan laporkan aja, gue gak takut Pertanyaan berikutnya, disini ada pertanyaan dari Karissa Sumira ya Kak, apakah pelaku penipu boleh suka video call gitu, sorry Kalau aku sih gak, mereka gak akan berani video call sama kita Karena berdasarkan foto yang mereka ambil, itu adalah foto comotan dari sosmed orang lain Entah itu selebgram manapun, kita gak tahu ya Karena ganteng banget, gak mungkin dong Yang seganteng itu yang godain kita, apalagi seserius itu sama kita Sampai ngirim barang mewah, pakaian mewah, jam tangan mewah, iPhone Terus ada uang di dalam box, itu gak mungkin ya guys ya Dan mereka pasti gak akan mau video call Tapi ada juga sih, disini aku lupa ya usernya Si kakak ini ada beberapa orang yang sharing di kolom komentar aku Katanya dia pernah sempat video callan sama bulenya Mungkin memang itu bulenya asli ya, gitu Memang aslinya itu memang cakep kali ya, gitu Next kita bahas yang ini ya, yang bulenya yang pernah video call ini Itu kita bahas di episode berikutnya Oke, disini pertanyaan berikutnya Dimana caranya agar kita tak terhubung lagi sama orang itu Ini dari Novi Gitan Ya, caranya cukup gampang Kalian tinggal blokir aja nomor WhatsAppnya Kalian gak usah khawatir ya, gitu Mereka juga gak akan cari alamat kalian Gak akan gangguin kalian juga, gitu Karena kalau mereka gangguin kalian Mungkin gangguin keluarga kalian itu mungkin mereka juga butuh dana kali, gitu Oke, jadi gak usah khawatirian Next kita lanjut Kan dengan pertanyaan berikutnya Ini ada lagi ya, pertanyaan unik banget ya Yang belum pernah aku alamin ya Ini dari kakak Novia Lissawati Aku barusan juga mengalami seperti itu Apakah aku tertipu dan aku juga sudah terlanjur memberikan kode OTP Nah, nampaknya kode OTP tersebut sepertinya itu modus baru ya, gitu Jangan pernah kalian memberikan kode OTP apapun itu Karena kalian pasti ya Nomor WhatsApp kalian, nomor handphone kalian pasti tersambung Gopay, Shopee, gitu Jadi jangan ya, itu saya sarankan jangan Jangan terlalu percaya banget ya Itu aja beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan di kolom komentar Silahkan kalian tanyakan apa yang kalian tanyakan di kolom komentar aku Aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya, gitu Karena banyak banget yang DM, terkadang aku lumayan sibuk, gitu ya Sibuk, nggak jelas, gitu Jadi jangan lupa tinggalkan komentar kalian Ini kolom komentar pasti aku baca, kok, gitu ya Dan berikutnya aku akan membahas tentang Ini ya, asal bule ini dari mana sih, gitu Di konten aku berikutnya Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys Dan bantu juga follow akun TikTok aku, at Nozizatria Sinek video aku juga ada, gitu Dan Instagram aku, at Nozizatria juga Bye-bye, see you di konten aku berikutnya Bye-bye, see you di konten aku berikutnya